Dan pada saat itu jangan disebut bahwa kitab ulama cuma untuk tafsir-tafsir saja, hadith-hadith saja. Science and technology pun dikaji oleh orang barat ke negeri-negeri Islam. Pada zaman itu, saat itu, Masya Allah, bila dibanding sekarang, itu adalah generasi yang hilang. Lost generation. Generasi yang sudah copot. Jago matematika, jago optika, jago ini, jago itu. Orang barat yang ngaji ke sini. Orang barat cuma diberi gaji. Terjemahan dia dibayar dengan emas seberat buku yang dia terjemahkan. Buku dulu tidak ada yang ringan. Tulisannya saja kertasnya tebal-tebal. Tapi setebal itu, berapa ratus halaman timbang dengan emas. Harga terjemahmu adalah harga emas. Itu kan hebatnya dunia Islam saat itu.